Sobat Tani, dalam aktivitas pertanian atau bercocok tanam, ada banyak bahan yang tak terduga mampu memberikan manfaat bagi tanaman. Salah satu bahan yang tak terduga yang berhasil baik bagi tanaman adalah pupuk organik cair, dengan bahan-bahan sederhana yang modalnya tidak seberapa, bisa mampu menyeburkan 10.000 batang pohon tanaman, baik tanaman cabai, tomat, buncis, kol, sawi, padi, jagung, dan lain-lainnya. Dengan bahan-bahan racikan sederhana yang akan kita ulas di info pertanian kita berikut ini, yakni cara membuat pupuk organik cair terbaik, simak-simak baik step by stepnya agar tidak gagal paham, baik cara menggunakan pupuk organik cair maupun mempahat pupuk organik cair berikut cuplikannya. Baiklah Sobat Tani, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel kita ini, info pertanian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, mudah-mudahan Sobat Tani, dimanapun Anda berada pada kesempatan kali ini, masih dalam tetap keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan murah arjeki. Baiklah Sobat Tani, dimanapun Anda berada, untuk kali ini kita akan memberikan tip tutorial sederhana, yakni cara membuat pupuk organik cair terbaik, atau pupuk organik cair. Adapun cara penggunaan pupuk organik cair ini adalah sebagai zat menambah nutrisi tanaman kita, hingga tanaman kita subur dan berbuah banyak dan lebat. Adapun pupuk organik cair ini terbuat dari bahan-bahan sebagai berikut, yang pertama adalah 2 butir telur dan 1 micin atau masako penyidak rasa seberat 16 gram per 10 liter air, karena yang akan kita buat untuk cara mudah membuat pupuk organik cair ini sebanyak 10 liter. Baiklah Sobat Tani, untuk bahan selanjutnya yang kita persiapkan adalah air jagaba, air jamur keberuntungan embadi. Apabila Sobat Tani tidak memiliki air jagaba atau air jamur keberuntungan embadi, bisa menggunakan air sucian beras sebanyak 10 liter. Di sini kebetulan kita memiliki pupuk organik cair dari air jagaba tersebut, dan akan kita ambil dan kita campurkan ke bahan-bahan yang telah tersedia di hadapan kita ini. Sobat Tani, dengan cara membuat pupuk organik cair ini, meskipun harga pupuk kian meningkat, tetapi kita bisa mengatasinya dengan cara mudah membuat pupuk organik cair. Dengan alasan harga pupuk yang mahal bukan hambatan untuk tidak memberikan pupuk untuk tanaman kita, dengan cara membuat POC atau pupuk NPK untuk pupuk pertumbuhan alami, dengan kandungan pupuk organik cair kaya nutrisi. Dalam mempahat pupuk organik cair, beransang pertumbuhan yang baik pertumbuhan tanaman, vegetatif maupun generatif. Kamu bisa mengolah bahan pupuk organik ini dengan bahan pupuk organik cair, telur dan micin, beserta air cucian beras ataupun air jagaba, yang kaya dengan pupuk tinggi kalium berikut caranya. Sobat Tani, dimanapun Anda berada, di dalam drum ini adalah air jamur keberuntungan abadi ataupun air jagaba. Ini, umur ini kurang lebih 1 bulan, telah berproduksi, dan ini sekitar mainan 200 liter, dan akan kita ambil airnya sebanyak 10 liter. Baik, kita akan ambil airnya terlebih dahulu, Sobat Tani. Bila Sobat Tani, untuk membuat, cara membuat pupuk organik cair kaya nutrisi, dari bahan-bahan yang telah kita kumpulkan tadi, pupuk organik cair paling bagus, ini kita tambahkan, untuk selanjutnya adalah 2 butir telur, untuk berbandingan 10 liter air sucian beras atau air jagaba. Ini kita aduk terlebih dahulu ke dalam mako. Sobat Tani, kita pecahkan telur tersebut. Dan selanjutnya ini adalah, micin atau masako. Sobat Tani, ini untuk 10 liter kita beri yaitu 16 gram, micin, ataupun penyedap rasa yang lainnya, sejenis. apa saja bisa, yang penting penyedap rasa, Sobat Tani. Ini kita cuakkan semua. Dan kita aduk-aduk, Sobat Tani. Sampai dengan, sampai, tercampur merata. setelah bahan-bahan ini, kita aduk dengan merata, kita tampurkan ke dalam, wadah ember ini, seukuran 10 liter. Lalu kita aduk-aduk Sobat Tani. setelah kita aduk-aduk, dan kiranya merata, kita wadahkan ke, gerikan, berukuran masing-masing, 2 gerikan, yaitu, antara 5 liter. selamat menikmati. Sobat Tani, cara membuat buku organik cair terbaik kita, setelah kita buat, seukuran 10 liter. Dan ini akan kita formatasi, lebih kurang, 7 hari Sobat Tani, dan langsung bisa kita gunakan. Untuk toisis tagaran, Sobat Tani, masing-masing, 10 liter ini, per liter air, yaitu, antara, per 1 liter air, yaitu, antara, 15 mililiter. Dan ini untuk cukup, untuk 2, per 5 liter ini, ini, 2, gerikan ini, Sobat Tani, ini cukup untuk kebutuhan, 400 liter. Bisa digunakan, dengan melalui, dikocor, ataupun, disepray, dengan perbandingan dosis, per 1 liter air, yaitu, 15 mililiter. Dan ini, selama, lebih kurang, 7 hari, ini kita fermentasi, dulu Sobat Tani, dengan tutup, yang telah kita lobangi, sama dengan, sama, botol akuanya, yang telah kita, lobangi, dan kita fermentasi, Sobat Tani. kita tutup terlebih dahulu. Dan kita simpan, di tempat yang sejuk. Hindarkan penyimpanan, untuk cuaca yang, panas, ataupun, dari terik matahari. Jadi Sobat Tani, untuk mempahat, buku organik cair ini, ini adalah, nutrisi, penyubur, baik batang, daun, dan tunas tanaman kita. Baik tanaman cebarawit, tanaman tomat, maupun tanaman yang lainnya. Oleh Sobat Tani, dimanapun Anda berada, demikianlah, tip tutorial sederhana, dari kita. Semoga tip dan tutorial, kali ini, berbaat, yakni cara membuat, buku organik cair terbaik. Dukung terus Daniel ini, dengan cara like, dan subscribe Daniel di bawah ini. Saya Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.